Astagfirullahaladzim, Ya Allah Dia duduk mas Ih kasian banget teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Alhamdulillahirrahmanirrahim Kembali lagi bersama saya di channel family Laslos Seperti biasa saya ditemani sama mas kameramen tersetia mas foto Gimana mas? Sudah makan? Sudah semangat? Sudah bapak nih, semangat bapak nih Alhamdulillahirrahmanirrahim Oke teman-teman, saya kembali lagi ke kabun karet Karena ada tugas yang belum kami selesaikan di tempat ini Jadi disini saya akan menjelaskan tugas Karena memang kita tadi break dulu ya mas ya Iya bapak nih Disini saya akan mencari salah satu sosok perempuan Yang kemarin mau ditangkap, hilang ya mas ya Sebenarnya gak mau saya tangkap sih Saya mau, apa ya Mau dipindahin kan? Iya mau, saya bopong, saya pindahin Jangan disinilah kasihan Karena masa lalu dari sosok itu, itu sangat mengerikan sekali teman-teman Jadi sesama perempuan, saya punya rasa iba Sama usiawi di dalam jika saya itu besar sekali Dan mungkin sosok yang ada di tempat ini Itu mengganggu warga bukan berarti dia iseng ya mas ya Mungkin karena dia meminta tolong atau perlu bantuan Seperti yang dialami sama si sosok yang kakinya di rantai itu ya mas ya Jadi dia meminta tolong karena dia menepuk ya Itu karena dia meminta tolong supaya dicarikan jasadnya yang dibuang di area ini Jadi sebelum ada kebun karet, jasad si perempuan itu udah dipendam di tempat ini mas Jadi mungkin yang namanya manusia punya rasa dendam Jadi dia butuh orang untuk membantu ya mas ya Jadi sebagai perempuan saya juga punya rasa iba Dan saya berusaha untuk membantu si sosok ini mas Mungkin ini adalah salah satu pohon yang dia tidak sukai Jadi tidak diberi kesuburan Dan akhirnya mati Lihatlah Karetnya pun dikit ya mas ya Maaf teman-teman Yang lain tadi disana itu kan penuh-penuh bapani Di sini baru pertama kali juga Saya tidak mau jauh-jauh nyarinya Karena saya takut Kehilangan kamu kehilangan Jezak Lehmat Karena saya dengar ada sosok yang sering menyesatkan orang gitu Jadi tergantung kitanya aja Kalau kita masuk ke area ini dengan hati yang tenang, bombong, ikhlas, lokowo Itu pasti tidak akan terjadi apa-apa Tapi kalau nilai kita jelek seperti mau mencuri karet pasti Endingnya bakal nggak baik juga Iya Teman-teman kepala saya terasa cerah-cerah cenut Posing Di sini itu tempatnya dingin banget Kalau kalian nggak percaya boleh main kesini Karena ini kalau siang bagus banget buat spot foto ya Maksudnya selfie-selfie buat Iya kalau kalian yang hobi pansos di sosial media Ini rapi banget cejeran karetnya Ini bisa buat foto pre-wedding juga Ini bukan promosi ya teman-teman Misalnya juga sama semua Iya Jadi ini bagus untuk foto-foto Buat kalian boleh keunjungi tempat ini Biar bisa membuktikan sendiri Gimana mistis dan seramnya tempat ini ya teman-teman Ini halunya lagi dingin banget ya Mas Yoh Biasanya saya tuh di tekuk bajunya sampai disini Ini saya turunin lagi karena dingin banget nggak kuat Mas Otto ngerasain bahwa sosok yang kemarin masih ada disini nggak? Biasanya Bapak ini saya masih merinding Bapak ini Mas Emrendeo Jadi tempat ini memang jarang ada sosoknya Jadi tempatnya sangat luas mereka berpindah-pindah Tapi energinya kuat-kuat disini Mas Dan ada sosok yang paling tua Ada juga yang besar banget Itu yang mengirimkan energi Tadi biar saya tuh lemah Biar penelusuran malam hari ini berjalan Nggak berjalan dengan lancar gitu Jadi namanya manusia ada suka ada dukanya juga Mesti ada suka ada nggak sukanya sama aja Makhluk gaib Mas Dia bisa ngerasain suka bisa ngerasain nggak suka Jadi kita mau membeda-bedakan Makhluk ciptaan Tuhan Mas Soto Nanti kalau terjadi apa-apa di belakang kamera Monggo Biasa sukan-sungkan bilang aja ke saya Saya takut terjadi apa-apa dengan kamu Karena kita baru pertama kali kesini Kita cari kebagian kan Mas Terus terang bapaknya aja Sini aja ya Astagfirullahaladzim Keluar Ya Allah 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 Mohon saya bukan memanggil kamu Nggak usah Biar salam dari saya Saya tahu kamu disini pelajingan Kamu nakal disini Nggak usah jawab salam dari saya Saya disini Mencari teman kamu yang Sedang merasakan kesakitan Tolong jangan disembunyikan Saya tahu kamu disini Nggak mau kehilangan teman-teman kamu Keluarkan Pok jangan disembunyikan Kalau kamu sembunyikan Saya akan bakar tempat ini Selamat malam Selamat malam Burimu Mas Gendri tangannya Kenapa sih Tangan bapak nih Kenapa bapak nih Kenapa bapak nih Nggak apa-apa Bapak nih Kenapa bapak nih Sakit Mas Ya kenapa sakit Biasalah Emang saya ngangung bapak nih gitu Enggak Mas Foto ngerasain apa di sini Mas Merinding sih Nggak nih Mas merinding saja bapak nih Aku ngantuk banget ya mas ya Di sini ya mas ya Tidur makanya kalau siang Mau penusuran siang nggak tidur Aku kalau malam Siang malam aku tidur Mas Tapi Ada dia di pikiranku Mas Jadi aku nggak bisa tidur Mas Ah bucin bapak nih ah Ya main-main lah ya mas ya Biasanya lu sekarang bucin Aja gue mas lah Ini awalnya mengantukkan sekali teman-teman Saya juga bingung ini tiba-tiba Tidur aja di situ Mas saya suruh tidur Ya nanti saya tinggal pulang gitu Biarin bapaknya di situ aja sendirian Biar dimakan hewan buas gitu Enggak ada hewan buas di sini Mas Di sini adanya Apa ya Enggak ada apa-apa di sini Mas Gena-gena ada pohon karet ini Bapak nih Ya apa hewan sih Eh Ngomong bahasa hewan Kok pohon karet Ih orang anak buah nih Kau buruk menceng Mas Bukan kolong Bapak nih Mwah Bismillah Bapak nih Kamu ngasih apa di sini Mas Ngomong Merinding Bapak nih ah Merinding Siapa-sapa sih kalo kesini ya merinding Ini juga merasa dingin gitu Selain dingin Apalagi ya Udah lah itu Itu doang kok Bapak nih Ini dingin banget Bapak nih Bapak nih gak bawa caket sih Apa gak ngantuk Mas Enggak kan saya udah tidur tadi Bapaknya ngantuk kok Mas Oh setelah Harapnya Bapak nih gak ngantuk Yang ngono Ini saya lagi Mengamat-ngamati Seperti ada suara itu ya Mas ya Suara apa Seperti kaki di Apa ya Kaki di Apa sih jenengnya ya Mas ya Kaki di Ceret Ceret Iya Bapak nih saya juga denger Bapak nih Enggak tau Mas Coba cari Mas Aduh pusing gue temen-temen Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Mas Yang kemarin Mas Yang kemarin Mas Yang tadi maksudnya Mas Astagfirullahaladzim Ya Allah Dia duduk Mas Ih kasian banget temen-temen Bentar Mas Saya ambilin daun Mas Untuk duduk ngapa Mas Ya aku pengen duduk Untuk duduk Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Kenapa duduk Sakit ya kakinya ya Karena dirantai Saya kok cari kamu susah Astagfirullahaladzim Karena dihalangi Sama temen-temennya Mas Makanya Kita disini tuh Diganggu Awangan tuh Diganggu Cuaca dingin Biar Kita tuh gak betah disini Mas Ya jelas masih lah Mas Aga gimana sih kamu Mas Ada sih Tunggak situ Ya adalah Mas lah Tunggak 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 Salah apa Saya Mbak Fani Salah karena mas Tunggak itu Tadi bilang Hewan buas Bubuannya Wari buahun karet Ini buahun Wari buahun jipang Buk jipang Kamu namanya siapa Kan kemarin belum Belum kasih tau nama Mingsih Sakit kakinya Saya turut prihatin Sama masa lalu Kamu Emang dia dipasung Gara-gara apa sih Bapak ini Gak dipasung Makanya kalau ada orang ngomong Dengerin Mas Woto Bapak ini tadi bilang lah Seperti dipasung Astagfirullahaladzim Sebutan siapa ini Temanmu Aku rawat di Aku gak takut Ini Gemas setangahnya jahat ini Mas Mergane jahat Dendam dia sih sama Manusia-manusia yang ada disini gitu Tapi kamu gak boleh jahatin aku Soalnya aku gak jahatin kamu Oke Aku disini kan mampu bantu Katanya aku dengerin suratannya kamu Itu bukan dipasung Maksudok Dia tuh diketak Diinget pakai rantai kakinya Karena mau diprokosa Biar kakinya gak Ya bedalah kalau dipasung kan Pakai kayu itu Kakinya gak bisa Itu Mas Kalau ini kan Lagi kayak gitu Dipasung ya Beda jauh ya Mbak ya Berarti ya Kamu Bener Minta tolong mau dicatukan jasat Tapi Nanti kalau sudah ketemu Pergi ya Dari tempat ini ya Daripada kamu terus-terusan Disini kesakitan Nangis gak bisa berdiri Masa Tiap malem Nyapu jalanan Gini Ini nyapu rumahku Oh Oh Jangan Jangan di rumahku Rumahku adalah anak kecil Mari Jangan 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 di rumahkulah Adana kecil Masa kamu Duduk di rumahku Duduk di mana ya Mas Aku ucap kamu Kamarnya cuma tiga Kamu duduk di kamar Aku mau duduk di kamar Madi Aduh Mau Bapak nih kecenggul Bapak nih Sorry Biasaan Kan saya belum Ganti Bapak nih lupa Terserah Jangan duduk di rumahku Di rumah saya Enggak ada kamar Lebih baik kamu disini Nanti saya Yang cari jasat kamu Nanti saya bantuin Gimana caranya Biar ngeluarin kamu Dari tempat ini ya Masa disesalik Karena semua Sudah terjadi Sudah digariskan Mungkin Udah takdir kamu Seperti itu Astagfirullahaladzim Tiap malam Kamu seperti ini Berarti Malanya memperhenti kesakitan Astagfirullahaladzim Siapa ini Yang lempar-lempar Jangan hanya melempar-lempar Kalau mau mau wujud Mau wujud sekalian Jangan tanggung-tanggung Aku nggak ganggu kalian Mohon jangan diganggu Assalamualaikum Assalamualaikum Ini jawab salam Assalamualaikum Assalamualaikum Mungkin Ya Ya saya tahu ya Sama-sama Saya juga senang Saya membantu kamu Saya yang berusaha Dengan teman kamu Karena Kamu dijaga banget disini Saya tahu kamu Asrinya itu cantik banget Makanya kamu Diminati sama Banyak laki-laki Cuma sayangnya Kamu nggak hati-hati Dan jangan disesali Oke Gak boleh ikut saya pulang Gak boleh ini Minta ikut pulang terus Teman-teman Gak boleh Saya disini Disini Penelusuran Jadi Mungkin Jadi yang saya temui Saat penelusuran itu Memang gak boleh Ikut saya pulang Meskipun untuk Kembali lagi kesini Kami nanti Kamu sebenarnya Sudah punya tempat yang indah Yang protes Sebenarnya baik atau gak sih Bapak nih? Setengah baik Setengah enggak Mas Kalau dia baik Bapak pulang aja Bapak nih Bapak nih? Bapak pulang kamu aja lah Mas Bapak Bapak nih aja Gak ada kamar aku Mas Apa aku selain hotel aja ya Mas ya Oh jangan deh Cualanya terang Bulan pulang Bulan Melengar besar diatas Kamu gak usah nangis Masa lalu Biarlah yang berlalu Tetap semangat Kamu sudah punya tempat yang iba Oke Iya saya tahu Kamu setelah sekian lama Di sini Mencari jasad-jasad kamu Bahkan Kamu sambil menahan Kesakitan yang luar biasa Suara rintihanmu Menandakan bahwa Pentihmu itu Enggak bisa dibayangkan ya Seperti luka yang ditaburi garam Perih dong? Ya perih lah Masa manis Ya Saya janji Saya janji sama boto Itu tuh Itu Saya akan janji setiap kamu Dan saya juga akan minta bantuan warga Semoga semuanya berjalan dengan lancar Kamunya tenang Sehat selalu Gak usah dibawa Pikiran terus ya Gimana? Mau Ikutin tawaran saya Kalau kamu mau tetap disini ya Monggo Kamu disini aja Karena memang pada dasarnya Ini dua tempat kamu ya Sebelum ada Perkebunan ini pun Kamu dari disini Jadi kalau kamu sudah pewit disini Kamu gak pergi gak apa-apa Yang penting Pesan dari saya sih Jangan gangguin orang aja Jadi buat jendam kamu Dan orangnya juga punya jendam ya Ya biarin aja sih Buat apa kamu bales jendam itu Udah terlambat Bahkan orang yang Tersama kamu Udah meninggal semua Itu udah beberapa puluh tahun yang lalu Kalau gak boleh Gak boleh ikut itu Nanti kita Pindahkan dia Ke tempat yang lebih layak Kita cari jasa Di tempat ini Jadi seperti itu Ya Oke Kita Kita pindahkan aja ya mas ya Ini mukanya cantik banget tuh mas Nanti kok dia bilang Asuk ajak apa ya Oh enggak 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 Saya dengar Asuk ajak Apa sih Bapaknya asuk ajak Bapaknya Tadi saya dengar Seperti asuk ajak Itu dibilang asuk ajak Kita pindahkan aja ya mas ya Karena gak bisa berdiri ya mas ya Nih mas Eh Loh Kok pergi lagi mas Mungkin 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 Ini kemana nih mas Apa dia takut ya mas ya Dimarahin ya mas Dimana kamu sembunyikan Temen kamu keluar Coba cek 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 mas Cek di keluar nih mas Bapaknya kenapa Bapaknya Aduh Aduh saya pusing banget mas Terus gimana nih Bapaknya Aduh mas itu tutup aja mas Loh saya juga kuat mas Pusing banget mas Tutup mas kameranya aja mas Aduh ini ya Bener-bener cocok yang jaga dia ini Nggak suka dengan kita mas Mas Udah tutup aja mas Aduh saya pusing banget mas Yakin nih Bapaknya Yakin ini mas mamput mas Aduh Aduh Kepalanya pusing Nggak bisa melanjutkan penelusuran Aduh Aduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh 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 Aduh